Masyarakat peduli api atau MPA 4 desa di Kabupaten Mempawah kembali dilatih untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Proses pelatihan kali ini turut melibatkan sejumlah komunitas kaum perempuan MPA. Setelah desa Sedegi dan Antibar, kini giliran masyarakat peduli api atau MPA 4 desa lainnya di Kabupaten Mempawah yang dilatih penanganan kebakaran hutan dan lahan yaitu desa Galang, Parit Banjar, Sungai Rasau, dan desa Sungai Bakau Darat Kecamatan Sungai Pinyu. Pelatihan kali ini turut melibatkan beberapa komunitas kaum perempuan MPA. Mereka diajarkan untuk membentuk tim, memegang selang, hingga memedamkan api. Melalui pelatihan diharapkan dapat membuat warga semakin siap mengantisipasi karhutlah. Selama ini kami pelatihan 3 hari, Alhamdulillah mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali dari cara pembentukan tim, cara memadamkan api, cara pemegangan dari selangnya, pengecilkan segala alat-alatnya. Seperti tadi ada alatnya saya yang belum ketahui namanya tadi itu, cara memegang selangnya bagaimana. Supaya kegiatan ini berlanjut dan juga kekurangan-kekurangan daripada alat kita yang di desa juga ada yang ngendal juga. Karena kan kalau lihat dari pelengkapan dari Manggal Agni BBBD juga baik, bagus, terus di desa juga ada, cuma ada kekurangan-kekurangan sedikit yang perlu ditambah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih terhadap kemauan yang sudah mempercayai kami. Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah pihak terkait, seperti perangkat desa, badan penanggulangan bencana daerah, menggala Agni, hingga unit pelaksana teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan. Dion Setiawan, Kompas TV, Mempawah, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!